Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sumyati Nurasana dari Rembah Galis Saya siswa aktif Pasca Amsilati Pondok Pesantra Nurul Karoma Kelas Ubudiah Bismillahirrohmanirrohim Faslun fi isti'mali ala tisiwaki Fasal menerangkan tentang bersiwak Wahuwa min sunanil wudui Adapun bersiwak itu termasuk kesunahan wudu Bersiwak juga diperuntukkan untuk alat bersiwak Seperti kayu arok dan semacamnya Bersiwak sangat disunakan setiap saat Dan tidak dihukumi makrutanzi Bila ba'da zawali liso imi fardun au naflan Kecuali setelah tergelincirnya matahari Bagi orang yang berpuasa Baik itu puasa fardu atau puasa sunnah Wata zulul karuhati bi hurubi syamsi Dan hukum makrut itu bisa hilang Sebab terbenamnya matahari Waktaro annawawiyu adamalkaruhati mutlakon Tetapi imam nawawi memilih Tidak adanya hukum kemakruan secara mutlak Wahuwa aisiwaku fi salasati mawadi'a Asyadu isti'baban min wairiha Bersiwak sangat disunakan dalam tiga tempat Daripada selainnya Yang pertama ketika Berubahnya bau mulut sebab azem Azem itu adalah diam yang lama Ada juga yang mengatakan Meninggalkan makan Berubahnya bau mulut Yang mencakup Yang mencakup berubahnya bau mulut Selain disebabkan azem Karena memakan makanan yang berbau tidak sedap Seperti memakan bawang putih Bawang merah dan semacamnya Dan yang kedua ketika bangun dari tidur Dan yang ketiga ketika Hendak melaksanakan sholat fardu atau sunnah Jadi Bersiwak sangat dianjurkan dalam tiga tempat Yaitu ketika berubahnya bau mulut Bangun dari tidur Dan ketika hendak melaksanakan sholat Sekian Penjelasan dari saya Apabila ada kesalahan Dari awal sampai akhir Saya mohon maaf yang tidak ada batasnya Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax